Masih dari ibu kota, pemirsa Polda Metro Jaya menetapkan komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung dan suaminya Juli Yan Sambiran sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Karena perbuatannya, Nunung dan suaminya terancam pidana hukuman di atas lima tahun penjara. Setelah ditangkap di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat pekan lalu, Nunung dan suaminya Juli Yan Sambiran ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selain itu, polisi juga menangkap seorang kurir yang mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Nunung. Dari hasil penangkapan, polisi menyintai barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 0,36 gram, alat hisap, korek api, 37 lembar uang pecahan 100 ribu rupiah, dan telepon genggam. Saat rumahnya digerebek, Nunung sempat membuang barang bukti narkoba jenis sabu ke dalam kloset. Sudah pulang, itu CNN mendengar kalau yang di depan adalah Pak Polisi, kemudian dia sempat menggunting ya, menggunting ini, menggunting plastik yang isinya narkotika jenis sabu sebanyak 2 gram yang berasal dari tersangka HD. Ini dibunting, terus kemudian dibuang di kloset. Setelah ditangkap, ketiga tersangka menjalani tes urin dan hasilnya mereka positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan sementara, Nunung mengaku mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk menjaga stamina saat bekerja. Saya sudah berbuat salah pelanggar hukum, dan kepada Bapak Polisi yang sudah ada kejadian ini, saya berterima kasih bahwasannya saya terselamatkan dengan kejadian ini. Karena perbuatannya, kini ketiga tersangka terancam pidana hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Dea Mulia, Yusuf Stefanus, RTV